Hai membuat kuliah mikroprosesor sama komputer arsitektur ini sudah dibuatkan apa ya konsep mapnya dulu saya akan masukkan sekarang kuliahnya di sini yang pertama harus dibuat adalah penjelasan umumnya dulu tapi penjelasan umumnya saya nggak akan mikroprosesor atau apa tapi lebah lebih ke bagaimana dapat nilai a kira-kira kayak gitu di saya masuk ke editingnya di on saya akan nyolong Oke saya ambil dari kuliah sistem operasi di kuliahnya saya masukkan ke sini saya akan edit disini sesudahnya Oke ke sini cara dapati rea dosen lebih suka menulis buku ini sama jadinya pesawat dalam kuliah dibalik ini ganti prosesor dan komputer arsitektur gunakan Google Doc untuk sharing kedua dosen bisa pros melihat progres dan membantu penulisannya jadi proses penulisan bukunya enggak bisa langsung jadi kayak gitu aja buku harus 200 plus alaman Oke lihat video ini untuk melihat cara nulis buku yang baik nilai kuis UTS UAS akan disesat secara melalui jadi 100 ini karena disini kuliahnya bukan membuat sistem operasi ini dibuang kemudian 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 kerjakan semua kuis berulang-ulang nilai tertinggi akan diambil maksudnya motive Hai kemudian 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 kita akan coba lihat sudah masuk sekarang sesuai nggak usah di segala nonton selesaikan topiknya topik-topiknya kira-kira di sini arsitektur gambaran umum arsitektur komputer arsitektur komputer architecture jadi topik pertama gambaran umum komputer arsitektur nah kemudian disini mulai masuk simulator mikro prosesor atau mikro lebih ke mikro prosesor dulu kali ya kemudian disini penggunaan bahasa assembler bahasa assembler dulu ini bahasa assembler tapi contoh contoh oke ini ada empat sekarang kita masuk ke sistem operasi nah di sistem operasi saya akan colong ini cara kerja sistem operasi secara umum saya loncatin dulu aja ya ini ada topik 5 buat cadangan nanti bisa di delete lah gampang gitu oke nah ini saya colong banget ini edit topik jadi ini bisa berubah-rubah sih mana tadi oke edit topik oke ala 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 ups kenapa ini jadi kayak gini walalala Salam jadi kacau Oke biasa kok bisa gimana caranya deh saya perlu ngedit ini sih masukin ya udah siap satu-satulah ikan balik lagi ini cara kerja saya ambil saya masukin sini udah ini dulu aja lah deh yang lainnya belum dimasukin paling nggak kita udah tahu topiknya kira-kira seperti apa kemudian Hai komen lain di Linux enggak akan saya ambil ini juga enggak akan saya ambil partisi harddisk enggak seal programming enggak aplikasi server enggak nah ini dia Hai kompil kernel Linux diambil Oke jadi kita belajar prosesor belajar sistem operasi nah lima sering enggak usah ini Oke ini seru ini kompil perverti seru sih sebenarnya kemudian saya akan masuk lagi membuat kernel modul ini kalau dalam bahasa window ini adalah driver sih membuat driver seperti apa Oke ini membuat driver Oke kemudian pengaturan scheduler karena harus dijadwal sebetulnya karena prosesor kan core-nya terbatas ada yang satu core-2 core-4 core nah kalau kita punya banyak proses bagaimana kita ngatur jadwal sekarang sini yang dikerja dari sini dikerjain sekarang job dari mana dikerjain itu scheduler semua urusannya Oke kemudian eh eh ini pengaturan Ayo memori uh jadi banyak banget ya Nah kemudian monitoring ini bisa digabung-gabung sih beberapa bisa digabung 12 pertemuan jadi berubah modul bisa 21 pertemuan bisa dua modul gitu jadi modulnya banyak banget sih sebenarnya ini benchmark saya perlu juga karena kita harus bisa ngukur kemampuannya ini ya sebenarnya komponasi sistem operasi dan sampai situ sistem operasi nah sekarang ini udah beres Hai membuat Android nggak usah sekarang kita loncat ke Arduino mempersiapkan di sini ini saya geser aja biar enak biar tinggal sebelah-sebelahan ini saya kasih jarak satu ini nah disini saya akan mempersiapkan Hai mempersiapkan seperti apa kemudian programming sederhananya gimana ini cuma nyalahin LED kelap-kelip kayak gitu ya Ritana log segala macem Nah yang ini optional sih soalnya di kampus ada juga dosen yang ngasih kuliah IOT jadi kemungkinan ini udah kebahas di IOT tapi kalau belum ya saya kasih ini programming digital keyboard speech follower apa segala macem Hai ini terutama kalau dari sisi komputer arsitektur ya jadi kita ngerasain bagaimana implementasi sebuah komputer bukan cuman buat ngitung aja input output print tapi kita bisa berinteraksi sama dunia luar Oke programming analog diadunya di dua kali soalnya terus yang penting juga adalah ini komunikasi keluar sama udah banyak banget ya udah ini mungkin nggak usah Hai saya akan masuk ke-2 ya udah kesini loncat dulu lah hai 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 oke program internet dan Wi-Fi saya masukin juga disini bagaimana kita komunikasi keluar karena itu jadi dasar biar buat tayoti eh Hai nah ini wi-fi-nya pakai SP8266 sih sebenarnya jadi bakal kecampur yang ini hai oke eh Hai waduh Hai keknya itu dulu ini aja udah berapa ini berpuluhan modulnya waduh 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 modulnya kebanyakan ini Hai tengah-papan terkembang-gabung aja dan yang tahu satu terakhir adalah ini dia Raspberry Pi mengenal prosesor arm Hai sama ini tiga kali ya 123 ajalah pemanfaatan satu sama dua ya membuat server rasbian cuman gitu aja ada Hai di sini Hai di sini let's sorry hai 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 prosesor arum dan satu lagi adalah rasperipai membuat server lasbian membuat server tapi sekarang namanya bukan bukan rasbian lagi membuat server aja contoh aplikasi Oke jadi saya punya segini banyak seru ini urusannya dan ini belum jadi kuliah ini sama sekali belum ada sebelumnya jadi baru jadi bentuknya kira-kira seperti ini Oke jadi kita bisa melihat secara global bentuknya seperti apa coba kita load lagi kuliahnya nah ini kelihatan udah mulai masuk di sebelah sini sebelah kirinya masuk 23 kesana masih kosong nanti yang seru juga adalah bagaimana kita bikin bank soalnya ini butuh waktu kondok-kondok dalam waktu 2 minggu selesai semua karena 2 minggu lagi kuliahnya akan mulai jadi kuliahnya belum dibikin ngasih tugasnya pada ngedadak dulu parah Oke ini saya tutup dulu finish video sampai ketika video sampai ketika Terima kasih.